Sule ingin punya istri alias pengganti Natalie Holscher demi bisa merawatnya di masa tua. Keinginan Sule ini terjadi karena anak-anaknya telah beranjak tumbuh dewasa dan punya kehidupan masing-masing. Karena itu, Sule berharap menemukan pendamping yang mengurus dan menemaninya. Masa aku mau hidup gini, sendirian. Aku sudah tua, biar aku ada yang urus, ucap Sule-ucap Sule ditemui di Trans, kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Sule tak menampik saat ini dirinya dekat dengan seorang wanita. Ia tak menyebut identitasnya. Namun, dari gosip yang beredar, Sule dekat dengan seleb TikTok Santika Fauzia. Kalau yang dekat ada. Cuma kan aku tipikal kalau belum pasti nggak perlu gimana-gimana, biasa aja. Kalau dekat MAH ada namanya juga laki-laki normal untuk penyemangat dalam hidup aku dalam kesendirian aku. Kita jalani saja, Trans Sule. Meski tak memasang target, Sule rupanya sudah bicara dengan anak-anaknya soal rencana menikah lagi. Kata mereka, ia sudah cari aja yang benar-benar terima ayah sekarang, terima anak-anak. Paling penting ayah cari yang bisa rawat ayah sampai akhir, kata Sule menurut penuturan anaknya. Ia pribadi membenarkan ucapan anaknya. Kalau perempuan yang mau dekat sama saya, harus tahu benar tentang saya, tentang keluarga, dan lain-lain. Dia harus benar-benar kuat menjadi seorang ibu sambung, ucap Sule. Dan yang tak kalah penting, menurut dia, seorang wanita harus tahu marwah istri ada di suaminya. Saya hanya mau beritahu ke pasangan kita harus kasih contoh. Niat nikah itu apa? Niat nikah bohong kalau mau pisah, jangan kalau ada masalah pisah, kata mantan suami Natalia Holscher tersebut. Sebab, ia ingin pernikahan dengan siapapun kelak menjadi yang terakhir.